Mungkin orang bilang masanya sudah habis, taktiknya sudah usang, tapi piala dan gelar yang diraihnya akan tercatat sepanjang masa. Yang gue denger juga ada ketegangan di ruang ganti, banyak pemain senior yang merasa di bangku cadangkan, memecat Mourinho di saat. Situasinya sebenarnya nggak genting gitu. DDR sebagai pemain, sebagai kapten, kita tahulah dia legend, tapi sebagai pelatih belum tentu ya. Ya kali ini gue akan membahas mengenai Aes Roma, banyak sekali di DM dan juga di kolom komentar T10TV mengatakan bahwa Bung Tio masih Romanis tinggal. Bahas Roma dong, Roma kehilangan Jose Mourinho nih. Mereka lagi euforia pinasional ya jadinya, gue mencoba untuk membahas pinasional terlebih dahulu. Oke, kita bahas mengenai pendapat gue ya, mengenai Aes Roma kehilangan Jose Mourinho. Ini seperti separuh nafas sih menurut gue. Kenapa? Bukan karena apa ya, kalau in normal condition, di situasi yang normal, mungkin biasa aja. Tapi masalahnya ini Roma dalam krisis finansial. Kemudian ekspektasi fans tinggi untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa meraih gelar. Apalagi setelah Jose Mourinho, Roma itu sudah puasa gelar cukup lama, belasan tahun, hampir 20 tahun tidak dapat gelar. Akhirnya Jose Mourinho datang, 2021 Roma dapat UEFA Conference League. Dan ini menjadi pembuktian bahwa memang hanya di Spurs, dia tidak mendapat gelar. Tapi di semua tim yang pernah dilatihnya, Jose Mourinho meraih gelar. Bahkan sudah lima gelar Eropa, tiga kompetisi dia dapat semua, UEFA Conference League, UEFA Europa League, UEFA Champions League. Jadi, no debate. Ini manajer legend lah. Mungkin orang bilang masanya sudah habis, taktiknya sudah usang, tapi piala dan gelar yang diraihnya akan tercatat sepanjang masa. Dan Roma, kalau tidak ada Mourinho, emang di Balau mau datang? Emang Lukaku mau datang? Emang Rui Patricio mau datang? Memang Matits mau datang? Ya, pokoknya permain dintang yang datang saat ini, yang ada saat ini mungkin belum pernah datang. Karena memang satusnya pinjaman semua. Bayangin, komparasinya. Tahun 2021 ketika dia datang, dia diberikan dana 100 juta euro untuk belanja. Tapi Abraham dan lain. Kemudian, di tahun kedua, hanya tidak sampai 10, kalau tidak salah 7 atau 8 juta euro untuk belanja pemain. Wow. Tahun ketiga, hanya di tidak sampai 5 juta, kalau tidak salah 2,5 atau 3 juta euro doang. Gimana mau juara gitu? Fredkins Family ini tidak jor-jorang, tapi juga ekspektasi terlalu tinggi. Jadi, memang gue tidak sepenuhnya melahkan Mourinho. Karena memang siapapun kokinya, kalau bahan dasarnya jelek juga susah kan. Gitu. Jadi, ekspektasi emang tinggi. Situasinya emang sulit sih. Secara bisnis, owner sudah mengelontarkan dana cukup banyak. Kalau nggak salah, selama dia datang, Fredkins itu sudah hampir 400 atau 500 juta euro. Dia datang apa? Dia untuk bayar hutang, untuk belanja pemain, untuk operasional. Jadi, wajar jika dia minta lebih. Tapi kan, Jose juga tidak bisa merebut apa-apa kalau dia tidak bisa cari pemain hebat. Kita tahu, track record Jose Mourinho adalah selalu ambil pemain hebat dan pasti juara. Nah, kali ini dia kesulitan nih. Timnya bagus. Roma itu, menurut gue, ketika Mourinho datang, stadion yang biasanya cuma kapasitasnya 20-30 persen, full. Jadi, tiga musim selalu soal tiket. Kemudian, antusiasme kurvasut, antusiasme romanisti yang sudah tertidur, romanisti yang senior-senior yang sudah, ah, udah lah, capek lah jadi romanisti gitu. Mereka bergairah lagi. Dan ikut merayakan, meski sudah ngendong anak gitu ya. Kayak gue. Jadi, udah lupa rasanya skudito, rasanya angkat piala. Mereka bergairah lagi gitu loh. Karena Jose Mourinho tahun 2021 memberikan gelar. Gila loh, lama banget gak dapat gelar juara, tapi Haliria Mourinho udah bisa dapat gelar juara. Memang di tahun ketiga ini, banyak pemain cedera, terus tidak bisa menambal sulam kalau tidak ada duit. Yang gue dengar juga ada ketegangan di ruang ganti, banyak pemain senior yang merasa di bangku cadangkan. Mereka tidak terima, sehingga tidak kondusif lagi nih tahun ketiga. Tapi kalau melihat dari ketika dua hari sebelum, eh sorry, di minggu Mourinho dipecat, Roma itu peringkatnya peringkat 10. Dan hanya terpot 5 poin loh dari zona Eropa, zona Liga Champion. Sebetulnya gak fatal-fatal banget. Tapi gue entah kenapa, betapa cepatnya proses itu setelah kalah lawan AC Milan 1-3. Tiba-tiba nama dari Rossi hadir gitu. Dan tiba-tiba, betul, ada kesepakatan bahwa tidak memperpanjang kontrak sehingga Roma harus membayar sisa gaji saja. Kalau gak salah 3 juta euro gitu. Dan bagi Mourinho, sangat sage. Kalau gue pribadi sangat menyayangkan ya, kenapa gak nunggu sampai air musim. Toh kalau lu gak bisa tampil di Liga Champions, lu masih punya kas di Liga Eropa kok gitu. Daripada gak sama sekali gitu. Ini gambling banget loh. DDR sebagai pemain, sebagai kapten, kita tahulah dia legend. Tapi sebagai pelatih belum tentu ya. Belum tentu bisa. Belum tentu bisa keluar dari tekanan. Dan Roma ini saat ini masih peringkat 8. Masih 17 pertandingan lagi. Masih cukup panjang perjalanan musim ini. Semoga saja masih stand ya. Bisa lolos ke Eropa. Ya, kalaupun gak lolos ke Eropa, ini blunder sih. Lebih baik kan pakai Mourinho, masih di zona Eropa. Daripada nanti Ganti de Rossi, ancur-ancur berantakan gitu. Gue sih salah satu Romanisti yang kecewa. Manajemen memencet Mourinho di saat, situasinya sebenarnya gak genting gitu. Masih dalam batas kontrol sebetulnya. Karena peringkatnya yang peringkat 10. Tapi jarang dengan posisi ke 4, itu cuma 5 poin. Jadi masih bisa terbuka sih sebenarnya. Tapi ya sudah, gue bukan owner, gue bukan ngeluarin uang, gue cuma fans. Itu kekecewaan gue. Tapi gue harap Roma baik-baik saja ya. Kalaupun Roma gak kemana-mana tahun ini, atau tidak dapat gelar, tidak dapat gelar Copa, tidak dapat gelar Eropa League, tidak dapat gelar Scudetto, ya gue udah siapkan mental bahwa Romanisnya harus sabar. Dan semoga saja, tahun depan, mesin depan, benar-benar pelatihnya yang berkelas ya. Pelatih yang bisa memberikan karakter untuk Roma, pelatih yang masih bisa menjaga Stadion Olimpico selalu penuh, pelatih yang bisa menjaga kedamaian, kekongupakan di lapangan dan juga di ruang ganti, dan juga pelatih yang bisa mendatangkan pemain bintang. Masalahnya, onernya bisa gak nih menggelantarkan dana untuk belanja? Kalau gak, sama aja. Harapan besar sih. Ada Taipan dari Qatar, atau Arab Saudi, atau ini Emirat Arab yang mau beli mungkin. AS Roma mungkin ini akan menjadi tim yang besar ya. Jadi, sayang sekali. Itali kalau berbicara ITER, AC Milan, Juve, bosen lah ya. Sudah waktunya tim-tim seperti Napoli, Roma, Lazio, Pirentina, Atalanta yang menguasai lah. Jadi ada gelar. Gak cuma mereka-mereka aja yang banyak bintangnya. Gitu. Jadi itu, itu jawaban ya dari semua pertanyaan, semua keinginan Romanisti, kenapa gue harus bikin video ini. Ini khusus buat kalian. Dan juga untuk pecinta seri A semuanya, nanti gue akan kembali mencoba untuk buat video ya, tentang seri A ya. Tapi saat ini fokusnya, gimnas dulu dong. Oke, terima kasih udah menyaksikan TESPLUT TV. Salam buat Romanisti seluruh Indonesia. Dari Roma, Forza Roma. Salam ularaga. Tiduk luas, Tiduk luas, Tiduk luas, Tiduk luas,